Koltiva bekerja sama dengan sekitar 500 ribu petani kecil. Kami mengikuti sebuah produk dari sumbernya sampai ke penjual eceran, sampai ke konsumen. Saya Manfred Borer, pendiri dan manajer Koltiva. Kami perusahaan layanan teknologi terintegrasi. Saya mulai saat menulis tesis saya tahun 2006, dan saya tidak pernah pergi lagi dari sini. Ini negara mengagumkan. Semua orang tersenyum. Kebalikan dari Eropa, kalau musim dingin, semua orang tampak tidak ramah. Di sini suasananya lain. Sawit diproses menjadi minyak, dan ada campuran bahan lain di sepanjang jalur produksi. Proses pencampuran ini membuat penelusuran jejaknya sangat sulit. Sekarang kami sudah mencatat lebih dari 120 ribu petani kelapa sawit di Indonesia. Semua petani kecil. Agen kami di lapangan menemui mereka untuk mendapat informasi secara keseluruhan. Jadi kami tahu pertanian tidak berlokasi di lahan hutan yang dilindungi, tidak terlibat deforestasi, dan tidak mempekerjakan anak-anak. Dulu tidak ada yang peduli dengan lingkungan hidup, hanya beberapa kelompok kecil. Bagian besar orang senang kalau bisa membeli produk murah. Minyak sawit murah dalam pica beku. Jadi konsumen akhir, penjual eceran, produsen barang, instalasi penyulingan, semua harus berpartisipasi dalam upaya penelusuran jejak sebuah produk. Kalau ada yang tidak berpartisipasi, rantai produk putus. Sebuah kontrak biasanya diawali dengan perusahaan multinasional yang mengontak kami dan mengatakan tolong tetakan rantai suplai produk. Saya tahu sejak awal, kita harus mendirikan perusahaan yang bersifat menyeluruh. Kita tidak bisa sekedar membuat software untuk petani atau pedagang. Semuanya harus menyeluruh dari awal sampai akhir. Sebuah platform yang membantu pemasok produk pertanian, petani, dan seterusnya. Di sini di Indonesia ada komunitas teknologi yang sangat maju. Yang memungkinkan perusahaan berinovasi dan melangkah lebih baik lagi, lebih dari standar. Saya selalu berusaha untuk memikirkan apalagi yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Saya sering punya ide bagus kalau tidak ada di depan komputer jauh dari pekerjaan. Tetap setia dengan misi. Ini tidak selalu tentang pertumbuhan dan profit. Kalau mengembangkan software, Anda harus membuat aplikasi yang menyediakan nilai tambah. Terima kasih telah menonton!